Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3, yang beranggotakan saya sendiri, Regina Dianura, Rumi Hajibah Menawarok, Raya Karafin, Raya Mama Zaki, akan mempresentasikan tentang PREM Dr. Fawah dan Pasien. Selanjutnya, dari pengertian peran. Pengertian peran sendiri yaitu merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Seorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Dalam masyarakat, seorang yang berstatus sebagai dokter, perawat, dan pasien, diharapkan untuk muncul perilaku yang sesuai dengan statusnya masing-masing. Selanjutnya, peran dokter. Dokter tidak hanya untuk mengobati, bertugas untuk mengobati, tetapi bertugas sebagai advokat, sebagai di bidang kesehatan bagi pasien. Dokter menjadi pendamping bagi pasien memberikan edukasi menjelaskan dengan detail apa saja yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien sampai pasien paham. Lima fungsi utama dokter. Yang pertama, menerapkan peraturan umum atau khusus yang harus ditaati oleh pasien. Yang kedua, membina interaksi dengan pasien secara luas pada fungsinya sebagai dokter. Yang ketiga, melibatkan emosi, perasaan dalam hubungannya dengan sang pasien. Yang keempat, mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bersama. Yang terakhir, peran perawat. Perawat merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kehadiran dan peran perawat tidak dapat diabaikan. Peran perawat diantaranya memberi perawatan, memberi keputusan klinis, pelindungan, advokat, klien, manajer kasus, dan komunikator. Dalam praktik keperawatan, terdapat tiga fungsi keperawatan yaitu yang pertama fungsi independen, yang kedua fungsi interdependen, dan yang ketiga fungsi dependen. Selanjutnya, peran pasien. Pasien adalah individu yang sedang mengalami masalah kesehatan dan tidak dapat memenuhi kebetulan peripasinya, sehingga membutuhkan bantuan tiga eksternal. Menurut Vincent dan Kulturi, dalam Rangkuti tahun 2020, terdapat beberapa plan pasien yang pertama menggantung penempatan kesalahan penyakit, yang kedua memilih pengobatan dan layanan kesempatan yang tepat. Ketiga, pasuh dalam proses penganganan dan pengobatan. Ketiga, memberikan tindakan yang cepat dan tepat jika terdapat-terdapat samping. Selanjutnya, terdapat mode lima lantan memberikan pengetahuan umum pada pasien terkait dengan mana yang harus dilakukan ketika menggunakan layanan kesehatan. Yang pertama, pertanyaan apabila terdapat keraguan atau terdapat keraguan hati nanu. Yang kedua, simpan dan bawa daftar seluruh obat yang dimenuhi. Ketiga, ambil basis pemeriksaan labur atau uang atau perjudul lainnya. Yang keempat, diskusukan dengan dokter rumah sakit yang paling sesuai dengan kebukian. Dan yang terakhir, jika diperlukan operasi, pastikan bahwa Anda memenuhi kemungkinan yang dapat menjadi selalu pasien. Selanjutnya, terdapat peran penting lain yang dapat dilakukan oleh pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang benar. Yang kedua, mengutaui jatahkan kesanakan kekuatiban. Dan tanggung jawab, pasien menghubung keluarga yang ketiga, menghasilkan pertanyaan untuk peserta yang tidak mungkin. Next. Hubungan dokter dengan pasien. Hubungan terapiotik antara dokter dengan pasien terkait pengetahuan dan mengobatan antara pasien dengan rumah sakit. Transaksi tersebut digunakan untuk menentukan tindakan yang paling cepat guna terapi yang dilakukan oleh dokter terapi pasien. Objek transaksi bukan persembuhan pasien, tapi sudah mencari terapi yang paling tepat untuk persembuhan pasien. Dokter hanya mampu berusaha dengan maksimal berdasarkan pengetahuan dan penghalangannya. Hubungan dokter dengan perawat. Dokter dan perawat memiliki peranan yang segini kita di rumah sakit. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi konflik antara hubungan dokter dengan perawat. Dokter telah menunjukkan sikap menominasinya dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dan pada akhirnya, lalu tersebut berusaha dengan maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kebunan dokter dengan perawat. Oleh karena itu, terdapat segala kebijakan pemerintah yang perlu disedatkan. Akara lain, yang pertama mensosialisasikan asa dan wajib dalam prasok pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang kedua dilakukan kerjasama antara keter, kawak, kentas yang berusaha terhadap pasaran kesehatan dan yang tidak untuk komunikasi kesedihatan kegiatan kemanusiaan. Yang selanjutnya, hubungan pedugas kesehatan dan masyarakat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah hanya dilakukan oleh dokter dan perawat saja. Namun, diperlukan perang serta pedugas kesehatan lainnya seperti bidan, apotekar, ahli terapi fisik, ahli gizi, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, pedugas kesehatan membantu masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan yang optimal. Menurut Kementerian Kesehatan, pedugas kesehatan diharapkan mampu memiliki peran di masyarakat sebagai berikut. Yang utama, penyedia pelayanan kesehatan, pengambil keputusan, komunikator yang baik, pemimpin masyarakat, dan pengolah manajemen. Kesimpulan, dokter tidak hanya mengobati, tetapi berdugas sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Dokter menjadi pendamping bagi pasien, memberikan edukasi, menjelaskan dengan detail apa saja yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien sampai pasien paham. Peran perawat diantaranya ialah pemberi perawatan, pemberi keputusan klinis, perlindungan arkopat klien, manajer kasus, pemberi kenyamanan, dan komunikator. Peran aktif pasien juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pasien yang melaksanakan perannya dengan baik dapat membantu dokter dan pelayanan kesehatan lain dalam mencegah dan mengobati pasien dari penyakit. Oke, setiaan dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.